Halo Car Audio Lovers, kembali lagi bareng saya, Teddy JL Nah, teman-teman, ini build audio yang bisa dibilang idaman ya ini ada si RV Turbo, ya, si bapaknya waktu itu main ke Niki Motor, diajak sama teman ya, diajak sama teman sebenarnya awalnya itu pengen bangun audio di Honda Estilo, karena Honda Estilo-nya mungkin baru ngangkat ya terus kondisinya, spekernya pada jelek, head unitnya nggak ada gitu ya jadi, singkat cerita, mainlah ke Niki Motor, kita buatin spek ya tapi setelah melihat-lihat produk yang dijual di Niki Motor ya jadi, si omnya ini jadi punya inspirasi nih untuk bangun mobil di mobil keluarganya gitu ya jadi, dimulailah bikin spek ya, jadi spek untuk dua mobil Estilo-nya beres, bikin spek satu lagi yang bagus ya yang pengen yang bagus untuk mobil keluarganya jadi, bisa dinikmatin sama sang istri dan anak-anaknya ya jadi, waktu pergi jalan-jalan bisa nikmatin audio enak gitu nah, pilih punya pilih, sebenarnya awalnya pengen Alpine status ya Alpine status full set, tapi pas di workshop lagi itu kita lagi sedang ricun mobil kawan kita yang dari Pekalongan ya ada si RV Turbo juga, kita waktu itu menggunakan Vocal Utopia 165W XP ya jadi, kita kasih dengar di mobil tersebut hasil proyek kita jadi, si om ini bener-bener ngeliat hasil kerja kita nih dan mendengar langsung hasil suaranya beserta sang istri ya jadi, kayaknya langsung jatuh cinta dengan Vocal Utopia yang saat itu memang suaranya enak banget ya dan instalasi kita waktu itu juga sangat simpel dan kayaknya idunya masuk deh sama si om deh gitu jadi, langsung cocok, kita langsung rubah speknya upgrade nih ceritanya ya, dari spek ter Alpine status menjadi Vocal Utopia dan pengen langsung 3-way ya pengen yang M-Line pula ya nah, saat itu sebenarnya pengen bangunnya di mobil bukan CR-V nih guys ya jadi, waktu itu kita sempat udah ngeker-ngeker nih di mobilnya yang sering dipakai sama sang istri yaitu CX-3 ya, Mazda CX-3 kita udah set, kira-kira amplinya taruh di mana nih segala macam ya 3-way-nya, bangunnya seperti apa gitu nah, pada saat hari H, teman-teman ya pada saat hari H, kita juga kaget nih teman-teman ternyata si omnya ini bener-bener membeli 1 buah CR-V ya untuk dipasangin audio yang direncanakan untuk dipasang ya ternyata saat mendengarkan demo yang kepincut bukan hanya ke audionya tapi ke mobilnya juga ya jadi, audio yang kita bikin ini supaya maksimal mobilnya ini harus cocok juga, harus bagus juga ya jadi, akhirnya dibeli juga mobilnya teman-teman ya jadi, ya begitulah tapi kita senang, karena kebetulan sih customer ini cocok banget dengan hasil kerja kita ya jadi, ya pasti kita akan usahakan kerjakan yang terbaik gitu ya nah, kembali ke spek teman-teman ngotak-ngatik spek ini ternyata cukup lama juga nih diskusinya ya bolak-balik ya, ternyata si om ini agak-agak nggak mau rugi nih kalau udah install di Nikimotornya ya nggak mau ruginya kenapa? kalau pakai barang yang tanggung-tanggung ya hasilnya, ya puasnya juga tanggung-tanggung ya jadi, si om ini bilang, udah yang bagus aja barangnya kalau bisa top of the line barang-barangnya ya cuma, seleranya nih, pengen powerful pengen bisa jedang-jedung dengan tenang, dengan kuat gitu jadi, sistemnya harus kuat nih nah, kuncinya nomor satu adalah power amplifier teman-teman ya, mau pakai speaker sebagus apapun tapi kalau amplifier-nya masih lemes gitu ya ya nggak akan maksimal ya teman-teman jadi, di mobil ini ya mulai dari head source, prosesor, amplifier, speaker, subwoofer bahkan kabel-kabelnya dan peredamannya kita pikirkan dengan matang-matang sehingga mobil ini audionya juga jadinya nggak tanggung nggak ada kesan tanggung semuanya mantap hasilnya juga pulen, padat, berotot gitu ya jadi, gue mulai dari head unit ya head unit CR-V nggak diganti ya tapi kita tambahin satu buah head unit high-res player dari Alpine Status ya yaitu kita pakai HDS 990 ya which is, ini satu step lagi udah menjangkau Alpine F1 Status actually, sebenarnya punya inter juga ke F1 Status ya cuman, mobil ini mobil keluarga F1 Status itu, prosesornya hanya 8 channel dan itu bener-bener konsep audio filer sejati yang, ya, yang nggak cocok lah ya kalau kita di mobil keluarga kita pengen ada rear speaker kita pengen ada surround speaker ada center speaker jadi, pengen penuh suaranya ya lain konsep ya jadi, di mobil ini kita tidak jadi pasangkan dengan F1 Status tapi, kita head unitnya menggunakan Alpine Status HDS 990 nah, head unitnya Alpine prosesornya kita juga menggunakan Alpine ya Alpine HDP D90 ya jadi, prosesornya 14 channel built-in amplifier-nya udah 12 channel cuman, di case mobil ini kita nggak pakai semua amplifier-nya melainkan amplifier-nya hanya kita pakai untuk secondary speaker center speaker dan surround speaker di belakang ya bukan surround, tapi rear center ya oke, nanti gue akan cerita masalah center speaker sama rear center-nya jadi, prosesor ini untuk main speaker-nya dan speaker tengah 3-way sama 2-way pasif ya kita angkat menggunakan 2 buah amplifier 1 amplifier melayani speaker sebelah kiri 1 amplifier melayani speaker sebelah kanan ya nah, speaker depan kita menggunakan Utopia M-Line ya M-Line 3-way jadi, gue bangun pilarnya itu hanya untuk mid-range ya mid-range-nya saya kasih pods ya supaya box-nya lebih rigid ya dan ya secara kosmetik juga kelihatan audio upgrade banget ya tapi tweeter-nya gue nggak taruh di atasnya tapi gue taruh di tempat aslinya dengan kita custom ya kita custom housing tweeter aslinya sehingga angle-nya ini mengarah lebih ke mendengar agak on axis nah, gue nggak takut blind spot karena hanya ada pods mid-range di pilar ya itu pun kita delepin sehingga nggak terlalu blind spot ya, ada lah sedikit nongol ya tapi masih oke banget menurut gue ya nah, kenapa alasannya? karena once lo bikin 3-way ya lo bikin 3-way dengan konsep susunan normal ya kecuali memang mau ikut kompetisi tapi kalau mobil hanya pakai buat daily begitu lo masuk mobil lo akan lihat ini tweeter-nya yang mana sih? di atas ada tweeter tapi di sini juga ada tweeter di tempat aslinya nah, jadi kelihatan ada 2 buah tweeter gitu nah, kita menghindarin itu jadi tweeter-nya kita taruh di tempat aslinya untuk customize mid-range-nya kita taruh di pilar A gitu mid-bus seperti biasa di tempat asli kita nggak rubah apa-apa tetap stay di dalam kebetulan M-line ini mid-bus-nya nggak terlalu gendut ya magnetnya sehingga nice aja kalau di placement-nya secara OEM gitu nah, second row speaker kita menggunakan yang senyawa dengan M-line series ya yaitu Vocal Utopia 165W XP versi 2-way-nya dari seri Utopia dan kita menggunakan passive crossover demi mengirit channel power ya kita nggak mau menambah lagi amplifier yang segede gaban ya cukup 3 biji 2 buah 4 channel sama 1 buah 2 channel yang segede gaban terus sama prosesor udah, karena berhubung prosesornya juga built-in ampli ya nah, gue nggak mau ngalah dengan second row itu menggunakan internal ampli prosesor nggak mau kita mau menggunakan external amplifier untuk main speakernya ya nah, speaker pendukung yang kita pakai adalah center speaker sama rear center kita pakaikan satu set ya satu set Vocal 3KM ukuran 2 inch ya dia fit banget di tempat aslinya karena di CR-V Turbo ini udah ada tempat buat center speaker ya nah, untuk di belakang kita bikinin seperti ports juga ya bikinin seperti ports kita ates ke pintu bagasi menghadap ke depan mobil ya itu untuk mengisi rear feel suasana belakang gitu jadi penuh gitu ya nah, untuk pemilihan subwoofer nih guys pemilihan subwoofer juga seru karena sebenarnya owner-nya penasaran pengen pakai samain sama speaker depan ya yaitu pakai Utopia 10WM ya M lain juga untuk subwoofernya gitu tapi berhubung barangnya ini sedang kosong produksi dari Perancisnya daripada tunggu lama ya pilih-pilih punya-pilih kita balik lagi ke konsep awal pengen pakai Alpine Status yaitu HDZ 110 ini subwoofer ukuran 11 inch ya guys jadi agak nanggung nih nggak 12 inch tapi nggak 10 inch juga jadi dia ukurannya 11 inch dan subwoofer ini punya magnet yang luar biasa beratnya ya dan karakteristiknya dia punya surround yang stiff ya sehingga gue yakin subwoofer ini akan enak diajak main kenceng ya tapi syaratnya satu guys amplifier-nya harus luar biasa ya karena barang-barang yang di mobil ini semuanya ukurannya gaban semua guys ya gaban semua jadi ya sudah kita memang harus copot jok belakang ya ban serep pun kita keluarkan jadi owner-nya no problem ya nggak keberatan karena mobil ini mungkin cuma warawiri di Jakarta aja akan ya nggak tau mungkin agak jarang-jarang juga di luar kota ya sekalipun keluar kota ya mungkin kalau misalnya terjadi sesuatu ya terpaksa harus towing aja gitu kan nah untuk sistem high-end yang kita bangun seperti ini mobil ini kita menggunakan aki tambahan ya di belakang di build audionya jadi aki tambahan ini adalah untuk membackup voltase dari aki utama ya sehingga audio ini tidak mendrag power terlalu banyak dari aki utama ya mobil ini lengkap kita lengkapin dengan voltage step up stabilizer ya untuk menaikkan tegangan dan stabilkan tegangan ya jadi sistem audio di mobil ini sudah menggunakan listrik 14,7V ya dan stabil di angka tersebut ya last but not least ya pasti perdam di sebuah mobil itu saat kamu bangun audionya ya penting banget ya plafon, dinding, lantai, bagasi ya dinding quarter ya kolong roda ya semua kita pasangin oke nah alhasil inilah teman-teman audionya sudah kita tuning dan suaranya enak banget kontrol banget dengan volume pelan pun suaranya sudah keluar semua ya jadi user bener-bener gak perlu ngutak-ngatik apa-apa lagi hanya ganti memori settingan seat aja duduk kanan, duduk kiri, ya depan bareng gitu ya jadi kita bikin 3 memori ya karena kebetulan menggunakan head unitnya alpine status DSP-nya juga alpine status sehingga kontrolernya gak perlu banyak-banyak cukup satu kontrolernya alpine status bisa mengontrol DSP-nya ganti memori naik turun subwoofer ya kan main volume segala macam gitu nah suaranya nih bener-bener idaman banget saat kita main pelan kita setel lagu SQ suaranya merdu enak banget saat kita geber kita setel lagu EDM kita setel lagu ngebeat ya itu kencengnya minta ampun teman-teman jadi on my head they keep falling but there's one thing I know the blues they send to meet me won't defeat me it won't be long till happiness steps up to greet me those raindrops keep falling on my head on the spot on the spot and I'll go how sad oh boy got so hot I forgot what I should have thought of before sure ain't easy don't you let off the rules cause that's so much fun are you loving the thing kiss me or you in the concern with you see what you see I'm a bit too big missin' around with it mix it up with it fuck with it feel with it please let it go no heck I did it I said a few things that I shouldn't have done